Intro Pemerintah Pemerintahan Agama Islam ini Kita sama-sama bisa menjaga pembangunan MAKIC itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan Kebetulan saat ini di lapangan MAKIC itu ada juga di berdekatan dengan MAKIC itu salah satu bangunan SMA Angguran SMA 2 Untuk kepastian pembangunan ke depannya ternyata pembangunan SMA 2 itu masuk ke dalam sertifikat atau lahan dari MAKIC Nah untuk itulah kita berharap MAKIC bisa merelakan melepas lahan 2 hektare itu Sebagai kompensasinya kita juga nanti akan menambah lahan MAKIC yang dikurangi Mungkin penambahan akan lebih luas Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena kita menjaga ke depannya beberapa fasilitas MAKIC juga dibangun di luar dari sertifikat yang pernah kita serahkan Tapi itu masih dalam lahan Pemda Jadi kita akan menguruskan semua Jadi jangan sampai kejadian yang terjadi yang pernah dengan salah satu SMK kita itu bisa terulang Karena masalah tanah terjadi di MAKIC dan SMA 2 ini Seperti itu Dan yang paling penting tadi arahan dari direktur tahun 2023 ini MAKIC sudah go internasional Dan ini menjadi ikon menjadi etarase membuatkan pasir menjadi kebarangan kita Kita akan bersertai mendukung supaya MAKIC ini bisa go internasional dan tentu pasir juga akan go internasional Opsi yang ditawarkan adalah opsi yang kedua Artinya karena memang awalnya MAKIC itu berdiri dari tangan atas hibah dari Pemda Ya nanti SMA 2 juga akan kita akan mengecah lagi Kita ambil kesepakatan yang ditawarkan opsi yang kedua dari direktur tadi Artinya SMA 2 unggulan tetap berdiri di sana SMA 2 juga akan mengembangkan ke lokasi yang sama Jadi sama-sama berdiri di sana Sebagai kompetitor lah di antara 2 SMA unggulan ini Jadi mereka tetap setepat untuk MAKIC Proses selanjutnya setelah berita cari tangani Nanti tim teknis untuk menindak lanjut Tapi yang jelas yang paling perlu dibangun adalah kesepahaman Kesepahaman sudah dibangun Tinggal dibawahnya, tinggal gampang untuk dilaksanakan Terima kasih telah menonton